Intro Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ebi Sumantri menyerahkan SK Pensiun kepada para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan yang memasuki batas usia pensiun mulai 1 Februari 2023. Kegiatan pelepasan PNS tersebut diselenggarakan di ruang Pola Kansor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Selasa 24 Januari 2023. Dalam sambutannya, Ebi mengatakan masa pura tugas bukan masa akhir melainkan masa awal untuk menjalankan pengabdian yang lebih luas dan intens di tengah masyarakat. Pemkot Jakarta Selatan adalah akhir dari berkastama dengan ekran skantor dan proses awal memasuki kewangan baru yang mau-mau dan mau, suka-tidak suka harus berjalani dengan kemampuan sesungguh. Dengan sikap positif, beragasi dengan kesadaran menyerahkan pengabdian sebagai apapun sipil kejaran pada masa, pada kemampuan yang lebih mudah. Menurut saya adalah masa awal kita melakukan pengabdian yang lebih luas dan lebih intens di tengah masyarakat. Sementara, Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan Muhammad Arief Mahman mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk mempermudah para pensiunan dalam mengurus administrasi agar tepat sasaran dan tepat waktu. Pertama, kegiatan ini rutin dilakukan oleh Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan menjelang PNS Pensiun atau memasuki batas kursia pensiun ada pun tujuan dari perasaan kegiatan untuk mempermudah para pensiunan dalam hal mengurus administrasi pensiunan agar tepat sasaran dan juga tepat waktu.